Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman teman berjumpa kembali di ME tutorial Oke pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang HP Oppo yang mati hidup sendiri ya Atau sering disebut dengan restart Jadi HP nya itu nyala mati di logo Oppo teman teman Tidak bisa masuk ke menu awal ya Oke sebelum kita cari solusi tentang cara mengatasi HP Oppo yang Mati hidup sendiri ataupun restart Kita bisa cari tahu dulu dimana letak penyebab restart nya Biasanya yang sering terjadi Baik itu di HP Oppo ataupun HP yang lain yang mengalami nyala mati seperti ini Itu karena shot ataupun konselet di tombol on off Jadi tombol on off nya itu selalu konek ya Meskipun tidak kita tekan teman teman Entah faktor kena air atau penggunaan ya Kemudian masalah yang kedua itu biasanya karena baterai Jadi untuk memastikan kita bisa coba chase dulu HP nya Jika HP nya kita chase dia bisa masuk ke menu awal itu biasanya permasalahan di baterai Tapi kalau kita chase dia tetap restart terus menerus itu ada kemungkinan konselet di tombol on off ya Oke dan disini setelah saya coba tancapkan chase ternyata muncul logo petir dan menunjukkan pengisian daya Langsung coba kita nyalakan sambil kita chase Untuk memastikan letak kerusakan di HP Oppo ini teman teman Oke dan setelah saya nyalakan sambil di chase ternyata ada tanda-tanda booting Jadi ada kemungkinan HP ini bisa masuk ke menu awal Jadi kemungkinan besar kerusakan di baterai nya Dan untuk baterai nya itu ternyata masih banyak ya Tadi masih ada 47% jadi tidak dalam posisi drop atau kehabisan daya Oke sekarang kita coba check story nya Disini kita bisa masuk ke pengaturan Kemudian tentang ponsel Atau tentang perangkat Untuk tipe model OPPO A53 Jadi yang mengalami Masalah restart ataupun Mati hidup sendiri ini Tidak hanya di HP OPPO saja teman-teman Jadi biasanya Bisa juga di HP Vivo Kemudian Xiaomi Dan Realme Oke lanjut saja Kita bongkar karena Ada kemungkinan kerusakan Di bagian baterai Jadi kita langsung saja bongkar Backdoor belakang dan Penutup mesin Oke teman-teman Dan untuk HP yang masih Menggunakan baterai original Itu memang sering mengalami Masalah seperti ini Entah karena faktor usia Atau Penggunaan ya Padahal untuk baterainya sendiri Itu tidak dalam posisi kembung Jadi sekilas kita lihat Itu kondisi baterai masih bagus Oke lanjut Kita lepas baterainya ya Jadi penyebab HP yang restart ataupun mati hidup sendiri Itu biasanya karena tegangan yang tidak stabil Yang disebabkan karena Terjadi kerusakan di protect baterai Jadi disini saya akan coba Perbaiki Protect baterainya Jadi kita bisa lepas Apa ini Solasi penutup ya Penutup ground Disini kita bisa buka Solasinya Dan kita Jemper langsung Di Tegangan baterainya Teman-teman Oke dan untuk Baterai Ori Biasanya masih terdapat Fuse Jadi kotak Hitam kecil Yang tepinya Berwarna Putih Nah itu Bisa kita cabut Kemudian kita Sambung langsung Tanpa menggunakan fuse Karena Kasus yang sering terjadi Itu Karena fuse tidak Berfungsi dengan normal Oke Jadi penampakan fuse Kurang lebih seperti ini ya Kotak kecil Yang tengahnya Berlogo huruf Jadi bisa P, Q Ataupun LK Dan setelah kita cabut Tinggal kita Sambung langsung Bisa menggunakan Kabel jumper Atau Timah gulung Teman-teman Dengan tujuan Supaya tegangan itu Bisa stabil Dan HP Tidak restart Lagi Ataupun Mati hidup lagi Untuk solusi lain Kita bisa juga Tes Menggunakan baterai yang baru Ya intinya Permasalahan seperti ini Ada di baterainya Teman-teman Mau diganti Atau mau diperbaiki Itu terserah Yang punya HP ya Yang penting Yang penting baterainya Belum kembung Kita perbaiki Tidak masalah Oke setelah Kita sambung langsung Kita rapikan kembali Dan kita coba Tes Jadi untuk pengetesan Kita nyalakan HPnya Tanpa Tertancap charger Untuk memastikan Tegangan baterai itu Sudah stabil Oke teman-teman Dan setelah Saya sambung langsung Di protect baterainya Sekarang HPnya Sudah bisa masuk ke menu Tanpa harus Tertancap Oke teman-teman Mungkin sekian dari saya Tentang cara Mengatasi HP yang Restart sendiri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh